Intro Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang menyatakan perbandingan Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di Youtube Channel ya Baik Oke, sekarang kita mulai dengan pendahuluan ya, kita lihat ini Perbandingan dua buah besaran, hilangan ini, dinyatakan dalam bentuk pembagian dalam besaran yang sejenis ya Oke, artinya kedua besaran tersebut harus memiliki satuan yang sama Perbandingan antara A dan B dengan B tidak boleh sama dengan 0 adalah ini A banding B, atau boleh ditulis A per B dan dibaca dengan A berbanding B ya, oke Kita lihat contohnya, yang pertama, sederhanakan perbandingan-perbandingan berikut Ini 45 banding 120, ini ditulis seperti ini, kemudian kita bagi semuanya dengan 15, ini dapatnya 3, kemudian ini dapatnya 8, atau menjadi sama dengan 3 banding 8 Ini 16 setengah dibaca dengan 9 ya, ini kita jadikan, ini kan 16 kali 2, 32 tambah 1, berarti 33 per 2, banding 9, atau dibuat menjadi seperti ini, 33 per 2, dikalikan dengan 1 per 9 ya, ini dibagi ini, jadi dikali seperti ini, kemudian kita sederhanakan bagi 3 semua adalah dapatnya 11, Ini 2, ini kan 3 kali 3 berarti 6, atau boleh ditulis ini ya, 11 banding 6 ya, oke Kemudian ini 27 cm dibanding 1,8 meter, ini kita ubah menjadi cm ya Jadi sama dengan 27 cm, banding 180 cm, ingat cara merubahnya ini, meter ke dalam cm ya, oke Kemudian menjadi ini 27 per 180 dibagi 9 semua, ini dapatnya 3, disini 20, atau menjadi sama dengan 3 banding 20 menjadi seperti ini, kan bisa dimengerti ya, oke lanjut Contoh yang kedua ya, sederhanakan perbandingan-perbandingan berikut ini, 35 menit dibanding 1,5 jam ini kita ubah menjadi menit ya, oke ini 35 menit tetap ini menjadi 90 menit, ingat ya, 1,5 jam itu 90 menit, kemudian menjadi sama dengan, kita bagi 5 semua adalah 7 banding 18, paham bisa dimengerti? Oke, ini 5 liter dibanding 15 ml, kita ubah liternya ini menjadi, ini 5000 ml banding 15 ml menjadi sama dengan 1000 banding 3, ini dibagi 5 semua ya, paham? Oke Kemudian 75 on dibanding 600 kg, kita ubah onnya menjadi kg, ini 750 kg, ingat ya, cara merubahnya on menjadi kg, ini tetap, kemudian menjadi 75 per banding 60 atau menjadi sama dengan 5 banding 4, paham bisa dimengerti? Oke Sekarang lanjut ke contoh yang ketiga ya, jika A banding B sama dengan 3 banding 8 dan B banding C itu sama dengan 6 banding 7, tentukan A banding B banding C ya, kita lihat penyelesaiannya ini Kita mulai dengan ini, A banding B banding C ya, oke disini juga ya, kemudian kita isikan ininya 3 banding 8 disini, oke atau kita buat ini menjadi seperti ini ya, 3 banding 8 ini kalau dikalikan 3 semua ini menjadi Ini kali 3, 9, ini kali 3, 24 menjadi seperti ini, oke paham ya, oke Kemudian yang disini B banding C, 6 banding 7 ini, kita ubah disini menjadi, ini dikalikan 4 kan 24, ini kali 7, 28 berarti B banding C itu adalah 24 banding 28 ya, oke nanti Berarti A banding B banding C adalah 29 banding 24 banding 28 menjadi seperti ini Paham bisa dimengerti ya, oke Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di Youtube channel Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya, oke, thank you Terima kasih telah menonton